bismillah jadi kali ini saya mau kasih tips temen-temen gimana supaya nggak bisa ngatur waktunya untuk desainnya seperti ini tadi kan sudah pakai animasi ya kita klik kanvasnya dulu kanvas ya bener-bener kanvas bener-bener kanvasnya kita klik nah nah disini nanti temen-temen taruh nah nanti temen-temen kelihatan banget kalau seandainya itu ada waktunya disini gitu loh jadi di klik kanvasnya dulu nah disini kelemahan saya itu disini ada ini loh kayak ada blob di belakang jadi nggak keklik kanvasnya pastiin bener-bener ngeklik kanvas ya disini kanvasnya disini nanti kelihatan disini ada waktunya disini temen-temen bisa atur waktunya nah atur waktunya disini jadikan kalau yang video sebelumnya itu karena dia sudah dalam bentuk template video jadi langsung ngatur di videonya kalau ini kan langsung ngatur di kanvasnya disini misalnya saya pakai waktu masing-masing 5 detik nah ini temen-temen bisa setting untuk semua halaman atau enggak nah contoh saya pakai halaman 1 5 detik terus halaman kedua nah ini kan nggak ketemu waktunya berarti yang di klik itu adalah elemen nah tuh betul kan ini yang di klik elemen jadi balik ke kanvas dulu terus atur waktunya misalnya 8 setengah detik terus untuk yang elemen bloknya kembali ya Nah ada apa-apa Nah ini dibalikin lagi terus ini mau geser lagi dikit nah terus atur waktunya kalau ini enggak apa-apa lah hilangnya 11 detik misalnya gitu nanti kembalikan nah jadi nah akhirnya ini jadi seperti inilah cara kita men-setting waktunya seperti itu jadi teman-teman sekian tips untuk men-setting waktu jadi kalau nggak ketemu waktunya berarti yang di klik itu adalah elemen bukan kanvas karena kalian di klik kanvasnya pasti ada waktunya disini begitu ya teman-teman untuk exportnya sama tinggal klik yang ini dan jadilah ya udah ya teman-teman begitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih